Sejago merah mengamuk dan membakar sebuah pabrik tekstil di Kabupaten Purwakarta. Kebakaran terjadi ketika karyawan tengah melakukan aktivitas produksi. Atap dan jalur ventilasi sebuah pabrik tekstil di Jatiluhur Kabupaten Purwakarta terbakar kami siang. Dalam rekaman video amatir, tampak api pertama kali muncul di sekitar ruangan produksi. Karyawan sempat berusaha memadamkan api dengan alat sadanya. Sementara karyawan yang panik berhamburan keluar pabrik. Menurut petugas, kebakaran terjadi ketika karyawan yang tengah melakukan aktivitas produksi dengan sistem blower yang diduga macet. Kemudian dari blower tersebut muncul panas dan percikan api hingga membesar. Objek yang terbakar itu bangunan pabrik, yang terbakarnya hanya atap dan jalur ventilasi blower. Sekarang chronologi ketika sedang berjalan produksi dan mau memasuki jangku istirahat, jangku 11.50, terjadi kemacetan blower yang mengakibatkan timbulnya panas dan menimbulkan percikan api yang menyebar ke seluruh atap bangunan. Untuk ruangan ada yang terbakar, Pak? Untuk ruangan tidak ada. Jadi api itu dari bawah langsung ke atas? Ya, dari filter blower langsung menuju ke atas, terdorong oleh udara blower. Petugas menerjunkan tiga unit mobil damkar milik Pemkap Purwakarta dan dua unit mobil damkar bantuan milik dua perusahaan yang dekat dengan lokasi. Sementara pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait kebakaran ini. Dian Firman Syah, Kabupaten Purwakarta Terima kasih telah menonton!